Intro Pemirsa Bea Cukai Langsa bersama tim gabungan berhasil menggagalkan penyeludupan barang impor ilegal di dua lokasi yang berbeda. Yaitu di Pelabuhan Gampung Desa Birempuntung Kecamatan Langsa Baru dan di Gudang PT. APPI di Gampung Alu II Kecamatan Langsa Baru Kota Langsa. Dalam operasi tersebut Pemirsa, tim berhasil mengamankan barang-barang yang diduga berasal dari impor ilegal asal Thailand. Berupa 7 ekor kambing, 100 boks, 12 bungkus teh hijau, dan 88 batang bibit tumbuhan. Serta juga diamankan berupa 1 unit kapal motor, serta 1 unit mobil boks yang diduga menjadi sarana pengangkut barang tersebut. Ada pun para pelaku yang diamankan pada saat kejadian berjumlah 7 orang dengan inisial masing-masing AW, I, IK, MS, R, N, dan I. Pada saat pengembangan kasus dan dihari yang sama sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, Bia Cukai Langsa kembali mengamankan 4 orang pelaku lainnya yakni MY, R, T, dan R di tempat yang berbeda. Saat ini, 4 dari 11 pelaku yang diamankan telah dinaikkan statusnya menjadi tersangka berdasarkan alat bukti yang ada. Dan para tersangka telah ditahan di lapas kota Langsa sejak hari Jumat, tanggal 4 Agustus lalu. Ada pun dugaan pasal pelanggaran atas kasus tersebut adalah pelanggaran terhadap pasal 102 Undang-Undang No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang kepabeanan dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun penjara dan pidana penjara paling lama 10 tahun, serta pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan yang paling banyak 5 miliar rupiah. Kepala Kantor Beha Cukai Langsa Sulaiman menyebutkan barang yang diamankan merupakan barang yang sensitif dan dapat menuarkan penyakit baik dari hewan maupun tumbuhan. Barang-barang yang kita amankan adalah barang-barang yang sangat sensitif dapat menularkan penyakit baik dari hewan maupun hendungan. Kita juga mengamankan alat angkut, kemudian truk pembawa, barang kupi, dan sebagainya. Yang seperti disampaikan oleh Pak Dandim tadi, bahwa maksudnya barang ilegal dari luar negi harus betul-betul kita jatuh. Karena bisa jadi ada juga maksud barang-barang larangan lainnya yang lebih berbahaya dampaknya bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Banda Aceh, Ibrahim, mengatakan pihaknya masih menunggu hasil tes dari laboratorium. Jika hasilnya positif, barang bukti tersebut akan segera dimusnahkan. Dan jika hasilnya negatif, kemungkinan akan dilelang atau dihibahkan. Dari Langsa, Selino Vita, melaporkan untuk Puja TV Aceh.